Apakah telingamu merasa tertutup? Kotoran yang berlebih pada telinga dapat membuat pendengaran terganggu. Pada saat yang sama, kamu mungkin pernah mendengar menggunakan cotton bud bisa membersihkan telinga. Namun itu salah. Membersihkan telinga menggunakan cotton bud mendorong kotoran telinga lebih dalam dan lebih dalam. Satu masalah adalah jika kamu mendorong kotoran lebih dalam, tidak ada cara bagi kotoran tersebut untuk tersapu keluar dari telinga. Juga, cotton bud dapat menyebabkan gendang telinga yang tertusuk dan gangguan pendengaran. Dalam kasus yang parah, cotton bud dapat merusak banyak struktur sensitif di belakang saluran telinga dan menyebabkan tulit total, vertigo yang berkepanjangan dengan mual dan muntah, kehilangan fungsi rasa, dan bahkan kelumpuhan wajah. Berikut adalah beberapa tips tentang cara membersihkan telinga dengan aman, apa yang tidak boleh dilakukan, dan kapan kamu harus pergi ke dokter. Gunakan air hangat Untuk membersihkan telinga dengan cara ini kamu harus menyiapkan air hangat dan jarum suntik. Miringkan kepalamu ke samping sehingga telingamu menghadap ke atas. Gunakan jarum suntik dan semprotkan air hangat dengan lembut di tepi luar saluran telinga ke dekat kotoran. Lalu, sandarkan kepalamu kembali ke posisi normal dan biarkan air mengalir. Ulangi langkah ini jika dirasa perlu ya. Setelah kotoran telinga benar-benar keluar, keringkan telingamu. Gunakan minyak Jenis minyak yang dapat kamu gunakan adalah sebagai berikut. Olive oil Almond oil Baby oil Atau obat tetes telinga Kamu juga bisa mencari obat tetes telinga yang mengandung hidrogen peroksida. Sama seperti cara sebelumnya, miringkan kepalamu ke samping sehingga telinga kamu menghadap ke atas. Tempatkan minyak ke dalam saluran telinga. Lalu, tunggu selama 5 menit untuk membiarkan tetesan minyak itu bekerja di telingamu. Minyak pada telinga akan membuat kotoran keluar dengan sendirinya saat kamu mengunya atau mengerahkan rahang. Kamu mungkin mengulang proses ini beberapa kali hingga seluruh kotoran telinga keluar. Namun, mesti diingat jika telingamu infeksi atau pernah menjalani operasi telinga, jangan lakukan cara ini ya. Lalu bagaimana dengan metode membersihkan telinga dengan lilin? Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat, FDA, membersihkan telinga dengan lilin adalah tidak aman. Mereka telah memperingatkan orang untuk menghindari praktek dan produk terkait sejak awal 2010. Ada banyak resiko yang terkait jika membersihkan telinga dengan lilin, dan tidak ada manfaat yang terbukti secara ilmiah. Dalam sebuah studi tahun 2016, seorang anak laki-laki berusia 16 tahun yang melakukan metode ini untuk alergi mulai mengalami rasa sakit di telinganya dan mengurangi pendengaran. Seorang dokter harus mengeluarkan beberapa keping-puing lilin dari gendang telinganya. FDA menanggapi ancaman kesehatan publik dari metode pembersihan telinga ini dengan serius. Mereka juga telah mengirimkan peringatan dan menyita produk-produk dari produsen lilin telinga, serta menangkap beberapa praktisi penipu. Jika telingamu masih merasa sakit atau kurang nyaman, segera kunjungi dokter THT terdekat. Biasanya dokter dapat membersihkan telinga atau mengeluarkan kotoran telinga dengan alat khusus atau memakai alat sedot. Langkah lain dokter mungkin akan merekomendasikan irigasi telinga. Metode membersihkan telinga ini menggunakan pengaliran air bertekanan untuk mengeluarkan kotoran telinga. Jika penumpukan berulang, dokter juga bisa merekomendasikan telinga menggunakan obat-obatan yang pemakaiannya harus sesuai dengan anjuran dokter, karena dapat menyebabkan iritasi gendang telinga dan kulit pada saluran telinga. Itulah cara membersihkan telinga sendiri dengan benar. Telinga merupakan salah satu panca indera yang harus dijaga kesehatannya. Semakin tua umur kamu, kemampuan telinga untuk mendengar bisa semakin menurun. Untuk itu, kamu disarankan untuk menjaga kesehatan telingamu mulai dari sekarang dan sedini mungkin. Terima kasih telah menonton berita baik ini sampai akhir. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa!